Halo good people Kembali lagi di channel Sino Family Kali ini kita akan membahas salah satu fenomena yang terbilang sangat langka dan sangat ilmiabat ini dan mungkin sepanjang peradaban umat manusia yaitu fenomena ngemis online di platform seperti tiktok, live instagram poe yang berbau dengan live selamat menikmati oh sorry tadi baru dikoreksi, baru di tiktok ternyata yang mana ngemis online ini memberdayakan atau mungkin kalau saya lebih kepada mentidak berdayakan jadi membuat orang tua kita, nenek atau ibu atau siapapun itu menjadi objek eksploitasi diguyur malam-malam 24 jam mungkin sampai ke mengigil sampai mau pingsan mungkin ada yang sudah pingsan? ya jadi diguyur selama 24 jam tujuan utamanya cuma satu, uang fenomena guyur online gitu gimana guyurnya ini sifatnya ngemis sebenarnya yang jadi masalah itu atau kesalahan itu dimana ya kenapa ini bisa terjadi gitu ada beberapa hal yang memungkinkan mengapa ini bisa terjadi gitu apa yang menyebabkan ini tuh terjadi lebih tepatnya ya apakah dari pola asu atau dari pergaulan atau dari ya sekolah kita kurang paham nih kenapa bisa terjadi seperti itu tapi yang menjelaskan setiap ada fenomena tentu ada penyebabnya jadi ada sebab ada akibatnya nah kurang lebih saya mencoba melakukan riset riset yang sifatnya kecil-kecilan atau riset yang sederhana untuk mengamati dan menganalisis fenomena ini dan mengapa ini terjadi setidaknya setelah saya hitung ada sekitar 6 faktor ya yang menyebabkan fenomena ini bisa terjadi mulai dari yang faktor pertama faktor pertama itu adalah faktor edukasi pendidikan di Indonesia kita tahu kita gak kekurangan orang pinter ya tetapi mungkin kita kekurangan orang yang bermakna figur yang menjadi contoh yang dia bisa mengedukate ya mendidik beda dengan mentraining melatih itu mungkin dilakukan berulang kali secara paksa ya seperti harimau yang dilatih untuk bisa duduk atau anjing yang bisa untuk bersirkus itu dilatih sifatnya jadi dengan paksaan dan pembiasaan yang kita kurang itu adalah orang yang menyadarkan orang yang membawa satu makna dalam kehidupan yang kemudian bermanfaat bagi banyak orang itu yang kita kurang figur semacam itu sehingga edukasi pun juga akan gak berimbang nih di rumahnya sudah error di sekolahnya juga bisa jadi itu gak ditanamkan jadi edukasi yang sifatnya maternal sorry edukasi yang sifatnya material doang yang ditanamkan di sekolah kalau misalnya kita belajar PPKN mungkin yang paling sering di ujiankan adalah pasal-pasal dalam undang-undang kemudian pengamalan Pancasila kemudian ya hal-hal yang sifatnya normatif dan formatif jadi kayak presiden ini dan itu tuh menteri apa itu tadi ya pertindikan keluarga negaranya sifatnya hanya normatif dan formalitas doang tidak benar-benar mengajarkan atau menanamkan makna dalam hidup gitu bagaimana kita habis caranya supaya menjadi manusia seutuhnya ya yang memiliki jiwa dan memiliki akal pikiran itu yang sangat kurang pertama itu ditambah lagi tuh banyak-banyak apa ditambah lagi pemikiran-pemikiran yang ya mungkin kita bisa impor itu ya atau pemikiran-pemikiran dari luar sana gitu dimana bahwa kemiskinan yang terjadi itu menyebabkan adanya fenomena mengemis ini oh sorry itu itu faktor yang kedua kita masih bahas yang edukasi jadi yang di edukasi ini materi doang gitu tapi makna dalam kehidupannya tidak begitu diterapkan nah ini menjadi PR nih bagaimana kita bisa menerjemahkan ya bahasa perilaku ke dalam bahasa pendidikan bagaimana caranya kita bisa membentuk karakter seseorang yang tidak hanya kuat mental ya tapi dia juga berbudi perketi gitu di dalam satu ajaran atau bahan ajaran kurikulum setiap masa gitu kalau di Jepang itu sederhana ya mungkin dia dari kelas 1 sampai kelas 3 SD itu mereka gak ada belajar apapun selain attitude selain mereka dibiasakan untuk melakukan hal yang benar kemudian mereka pertamanya dipaksa kemudian menjadi satu kebiasaan kemudian menjadi suatu kesenangan dan akhirnya menjadi apa ya nilai-nilai yang menyerap yang mana mereka sendiri akhirnya bahagia dengan hal-hal tersebut akhirnya mereka memahami bahwa hal itu penting di kemudian hari itu kalau di Jepang hal ini saya pikir belum ada nah faktor kedua tadi pertama edukasi ya yang kedua ini adalah faktor ekonomi dimana kita tahu ya bahwa ideal parenting jadi kayak semacam pendidikan dalam rumah tangga yang ideal itu hanya cocok diterapkan untuk orang kelas menengah dan atas bahkan atas saja jadi kayak kalau misalkan orang tuanya itu kecapean dia tinggal mendelegasikan neni atau pengasuh ke anaknya eh ya neni atau pengasuh itu untuk merawat anaknya kalau dia misalnya orang tuanya sakit dia bisa mendelegasikan tugas kalau misalnya anaknya mengalami gejala sosial misalnya terjadi perubahan tingkah dan perilaku orang tua ini bisa membawanya ke psikolog kemudian orang tua ini pun juga memiliki waktu untuk mempelajari psikologi dan orang tua ini pun juga memiliki waktu untuk bersama anak-anaknya membimbing anak-anaknya dari dalam rumah nah jadi tugas-tugas semacam itu mungkin loss untuk orang yang ke bawah gitu menengah dan bawah jadi menengahnya itu garisnya itu menengah untuk orang yang ke bawah gitu dalam artian orang-orang yang miskin jadi kemiskinan ini menjadi faktor yang utama eh faktor yang kedua ya setelah edukasi yang membuat fenomena ngemis online ini terjadi kan kita tahu ya kenapa dia mengemis mungkin dia gak punya skill kenapa dia gak punya skill mungkin sistem pendidikannya plus ditambah dia butuh duit akhirnya ngemis yang terjadi dia gak punya kemampuan apa-apa plus dia miskin akhirnya yang terjadi ngemis kalau dia miskin atau dia eh sorry kalau dia gak punya skill apa-apa tapi orang tuanya punya tanah yang luas dia punya rumah kontrakan banyak itu lain soal itu dia bisa dapetin uang dia mungkin bisa mengedukasi dirinya dengan cara yang berbeda yang dia inginkan yang tidak sesuai dengan format yang ada di sekolah gitu jadi dia bisa self-learning gitu dengan versinya dia mungkin kalau di sekolah itu tidak apa di sekolah itu tidak seversi dengan dia versi dia sistem pelajar pembelajarannya beda suasana hati dia otak dia mungkin beda dengan yang distandarisasikan di sekolah nah itu tapi kalau kemiskinan nabi sendiri udah bilang miskin itu mendekati kekukuran makanya jangan mengabaikan dunia doang akhirat eh mengabaikan dunia atau memperdulikan akhirat doang dua-duanya harus kita pedulikan secara seimbang dan proporsional karena kemiskinan itu mendekati kekukuran itu tadi terjadi fenomena ngemis online dan anehnya bisa diperhatikan ibu-ibu atau nenek-nenek yang ngeguyur dirinya itu pasti berjilbab itu secara tidak langsung ya mohon maaf merusak salah satu citra agama ya saya sendiri beragama islam jadi merusak citra agama saya dimana kok orang yang dia mengikuti nilai-nilai agama yang malah seperti itu yang ngemis online udah gitu dengan cara yang tidak sewajarnya tidak sepatutnya ya kan berarti kan kombinasi dua ini ada kemiskinan ada edukasi yang payah baik secara maknawia ya artinya edukasi yang membentuk karakter maupun edukasi yang membentuk skill skill gak dapet moralitas gak dapet plus miskin udah tiga kombinasi itu yang menciptakan ngemis online nah oke dari faktor yang kedua miskin menuju ke faktor yang ketiga faktor yang ketiga ini mungkin ada pengaruhnya dari pemikiran luar saya menyangkut pautkan ke media masa atau media dimana kita tahu bahwa film yang paling populer untuk satu dekade ini kita gak bisa kita bohongi yaitu film marvel yang mungkin kita tahu marvel endgame yang dia penjualannya itu hampir satu miliar satu miliar dolar dalam waktu satu minggu koleksi saya jika salah namun dia paling populer disitu ada ide yang unik yang Thanos berikan dimana kemiskinan itu faktor utamanya kemiskinan dan kebodohannya faktor utamanya adalah ledakan jumlah penduduk jadi ada pemikiran yang masuk disini tadi kita garis bawahi bahwa kemiskinan itu faktor utamanya adalah ledakan jumlah penduduk jadi dengan penduduk yang banyak jumlahnya sumber daya alam yang harus dibagi kepada mereka itu menjadi lebih sedikit ketika sumber daya alamnya menjadi lebih sedikit maka akan banyak tuh pengaruhnya diantaranya kemiskinan nah kemiskinan ini pun juga nanti banyak pengaruhnya nih selain miskin nanti biasanya akan bodoh karena dia tidak bisa meng-hire ideal education pendidikan yang ideal atau bahkan ada kelompok-kelompok tertentu yang dia menciptakan pendidikan dengan model tertentu gunanya untuk apa untuk menjajah sebagian golongan dan mempertahankan sebagian golongan jadi kelompok elit nih misalnya dia membentuk sistem kurikulum yang gak bener gitu yang kalaupun keluar dari situ 80% itu hasilnya amruk hasilnya itu gak bermoral skill gak ada dan lain-lain itu mereka ciptakan untuk orang-orang yang miskin gitu kemudian akhirnya hanya sebagian orang atau 1% manusia yang menikmati pendidikan yang benar dari pendidikan yang benar itu mereka mendapatkan kemakmuran atau ya bisa dibilang loyalty ya atau tingkat level ekonomi yang lebih tinggi jauh lebih tinggi dibandingkan yang level miskinnya ini yang kebawah nah disitu nah oke ledakan penduduk kita bahas lagi dari ledakan penduduk itu mungkin faktor yang keempat yang saya akan memberikan ledakan penduduk ini nantinya mengakibatkan ya kemiskinan ya kemudian pemikiran ini diterima oleh anak-anak oh ternyata ini loh kenapa gue miskin gak bisa beli motor apa misalnya motor yang paling di minafi sekarang motor ninja atau motor apa NMAX bagaimana macam barang mewah lainnya gak bisa punya iphone gara-gara ledakan penduduk gara-gara harta warisan emak gue dibagi dari nenek gue udah sedikit nih kemudian dibagi lagi ke emak gue dibagi lagi ke gue bagi-lagi sedikit gitu mereka akhirnya berpikiran ini gara-gara orang tua gue yang publik ya gak mikir maksudnya tuh kayak udah punya anak banyak anak doang tapi tidak memikirkan kedepannya anaknya itu akan berpendidikan dimana bagaimana cara membuat dia bersekolah dia tidak memikirkan sampai akhirnya anak itu bisa masuk universitas yang layak jadi dia hanya memikirkan punya anak yang mungkin menikmati kesenangan mohon maaf ini penikmatan kesenangan seksualnya doang asal punya anak gak memikirkan ini itu sampai jumlah anaknya banyak kemudian nah disitulah kemiskinan yang baru tercipta jadi dari ide pemikiran Thanos ini mungkin ada benarnya juga itu untuk diperhatikan juga untuk orang tua sekarang para memperhatikan atau mematangkan diri sebelum kita punya anak harus seperti apa ini harus dipersiapkan karena akan menciptakan kemiskinan baru nah dari situlah si anak ini akhirnya mulai memiliki ide-ide yang kreatif dia sebenarnya cerdas misalnya tapi dia miskin dan gak punya skill akhirnya ide-ide kreatifnya ya ke arah situ ke arah menzolimi orang tuanya tapi dia mungkin berpikir lagi kalau gue langsung menzolimi orang tuanya bisa dipidanakan bisa polisi dateng begini-begini dicari-dicari-dicari akhirnya dia dapet tuh metode untuk menghinakan orang tuanya dia membuli orang tuanya dia yang mungkin bodoh secara dua hal ya morality dan dan skill juga akhirnya menciptalah fenomena ngemis online dengan cara diguyur-guyur itu tadi akhirnya mereka seperti melakukan balas dendam tapi ke orang tua mereka ya melakukan balas dendam ke orang tua mereka tapi tanpa diketahui atau disadari orang tuanya dan tanpa apa tanpa mungkin ada ancaman pidana tertentu ya orang-orang yang seperti itu kan kita tahu mungkin baru dilaporkan ke kepolisian karena asumsinya adalah mereka membuat kecemasan tertentu tapi tindak pidananya itu sendiri sampai saat ini kan masih di dalam belum jelas begitu itu faktor yang kelima ya udah yang kelima keempat tadi faktor yang kelima sekarang faktor yang kelima diantaranya selain pemikiran media massa pola asuh itu faktor kelima juga itu masuknya turunan dari edukasi ya jadi pola asuh yang salah dimana anak itu lebih diserahkan kepada lingkungan diserahkan ke pergaulannya dibandingkan dengan pendidikan di dalam rumah kalau anak salah itu tinggal cari praktis aja dibentak atau melakukan kekerasan fisik dari orang tuanya ke anaknya kemudian anaknya itu sesuai dengan apa yang orang tua pikirkan seperti itu jadi itu membuat satu pola asuh yang salah yang nantinya berujung kepada dendam kepada orang tuanya ya itu yang membuat orang tuanya menjadi menjadi objek pembulian tadi ya sebenarnya itu pembulian ngemis online dengan muka orang tuanya dilihatin kemudian dia guyur-guyur sampai tengah malam sebenarnya itu pembulian cuma gak terasa atau diperjuangkan karena ada iming-iming uang gitu dan yang nonton itu anehnya banyak juga dan yang nyawer ya istilahnya yang mengkliknya itu ya dengan uang itu banyak juga kenapa kenapa seperti itu kenapa banyak sekali orang yang seakan-akan dia dendam dengan orang tuanya itu perlu diperhatikan tuh pola asuhnya edukasi kemiskinan media atau pemikiran luar itu perlu diperhatikan jangan-jangan ini bukan fenomena yang apa terjadi secara alami tapi sudah disusun sudah dirancang didesain sehingga terjadi fenomena yang seperti ini kondisi di mana anak itu dia dendam terhadap orang tuanya dan dia pengen balas dendam tapi dengan cara yang smooth dengan cara yang tidak disadari orang tuanya tapi dari situ dia puas gitu yang terakhir ada hubungannya dengan what you are eating lalu kurang sendiri sudah memberikan kodifikasi kodifikasi atau sinyal lemen atau petunjuk kalau kita harus memperhatikan hal-hal yang kita makan perhatikanlah apa yang kamu makan jadi kita harus melihat faktor makanan sebagai pemegang kunci juga faktor juga kalau nutrisi yang tidak cukup pada usia perkembangan anak yang potensial itu di bawah umur 12 tahun kira-kira mungkin bisa dikoreksi usia berapa yang potensial itu perkembangan kembang janin dan otak seribu hari pertama itu tidak mencukupi nutrisinya penyebabnya ya macam-macam tapi yang paling sering terjadi ekonomi kemiskinan orang tuanya tidak cukup uang untuk membelikan makanan yang bernutrisi sehingga ini menimbulkan anak yang mohon maaf tulalit kemudian dia tidak bisa berkembang sebagaimana anak pada umumnya dia lamban dalam berpikir akademisnya mungkin agak kena gitu ya yang menyebabkan dia susah mencerna tuh skill-skill yang diberikan oleh atau keterampil yang diberikan oleh sekolah baik kemampuan sosial maupun kemampuan hard skill-nya itu yang menyebabkan dia akhirnya jadi anak yang seperti ini kalau orang bilangnya anak dajjal kalau saya sih ya bisa dibilang ini bukan anak dajjal anak manusia juga cuma ada errornya gitu nah gitu jadi dari faktor makanan juga pengaruhi belum lagi kan manusia ini ada namanya amigdala ya perasaan mood hati itu kan dipengaruhi oleh amigdala itu tadi ya jadi kayak semacam batuan atau apa ya kayak organ tertentu di dalam otak ya dia itu mempengaruhi kelistrikan otak juga dan juga mempengaruhi produksi atau sekresi hormon gitu gimana orang-orang yang dia ngemis online dengan cara mengguyur emaknya itu terlihat seperti tidak punya hati gitu tidak punya apa perasaan feeling gitu keresahan jadi tidak terproduksi itu hormon-hormon adrenal atau hormon-hormon yang berbau keselesaan tenang aja dia melihat orang tuanya tersiksa gitu berarti kan ini ada yang salah dengan amigdalanya amigdala itu bisa salah kenapa itu tadi faktor nutrisi makanan yang dia asup itu sudah banyak mengandung pengawet dan lain-lain yang malah merusak otak mereka gitu oke kurang lebih itu aja yang saya bisa sajikan ya simulannya enam faktor yang mempengaruhi fenomena ini terjadi faktor edukasi kedua faktor ekonomi yang ketiga faktor media yang keempat itu faktor pemikiran ya atau bisa dibilang ada paham-paham tertentu yang masuk ke dalam bangsa kita yang kelima pola asuh yang keenam adalah faktor makanan solusinya ada gak? ada nah nanti kalau misalnya mau solusinya bisa komentar di bawah ini gitu nanti kita akan bahas di bab yang kedua saya sajikan tadi sebenarnya hanya pandangan atau pendapat dari saya pribadi selamat menikmati maaf wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see ya